oke beberapa hari belakangan ini di grup facebook belajar arduino itu ada yang viral teman teman jadi yang viral itu pcb gratisan seperti ini, ini saya juga dapat pcb gratisan 6 buah yang biasanya saya cetak pcb itu menggunakan kertas hvs yang saya fotocopy seperti ini lalu nanti ditransfer ke pcb polos menggunakan sovel atau autan seperti ini kali ini kita akan order lagi di all pcb seperti ini, saya dapat gratisan 5 buah, tapi gratis 1 jadinya 6 gratis semuanya oke langsung saja kita mulai oke pertama-tama kalian siapkan dulu desain pcb kalian ya bisa menggunakan software eagle terus keycat ada sprint layout terus ada fritzing juga bisa proteus juga bisa tapi disini saya menggunakan easy eda ini software offline software online teman-teman ya kenapa saya menggunakan easy eda ya pengen aja gitu biasanya saya menggunakan eagle teman-teman tapi kali ini pengen menggunakan yang online gitu ya nah ini ada tampilan 3d nya juga kalau kalian bisa lihat nih kayak gini ya ini tergantung kecepatan internet kalian masing-masing untuk nge-load nya oke disini saya membuat home theater ya pre-am pre-ampli home theater 5.1 jadi nanti ada 5.1 channel gitu ya seperti ini pcb nya kira-kira nanti kalau jadinya seperti ini teman-teman oke ini cuma gembaran aja langsung aja kita buat field gear bear nya karena kalau kita mau order bcb di China gitu ya di luar mereka kan nyetaknya pakai mesin gitu ya jadi kita buatnya mengirimkan file nya itu pakai field gear bear nah disini ada ya untuk menyimpan field gear bear nya klik disitu pcb fabrication field gitu di klik dan nanti akan muncul seperti ini ya no dan generate gear bear oke kita akan membuat gear bear seperti ini nah kayak gini ya jadinya nanti tampilan 2D nya kita download dulu generate dulu oke tunggu sebentar nah kalau udah dia akan terdownload disini ya di pojok sini nih bawah oke langsung aja kita ke web nya oh sebelum ke web nya kita ukur dulu teman-teman ukur pcb yang mau kita cetak dulu ya mana penggarisnya mana penggaris penggaris mana ini penggaris nah ini penggaris kita ukur dulu jadi nanti kita tahu ukuran pcb kita klik disini dan tarik ke ujung oke 120 mili atau 12 cm dan lebarnya 57 cm eh 57 mili gitu ya oke 57,8 ya 57 aja gak apa-apa lah oke kalau udah tahu ukuran pcb kalian masuk ke web nya link nya ada di di bawah untuk mendapatkan kupon gratis link nya bisa kalian klik di bawah di deskripsi sudah saya sediakan dan kalian bisa langsung ke account join free kita buat akun dulu ya disini oke tunggu sebentar akan tampil seperti ini ya teman-teman kalau di website atau di laptop gitu ya kalau di hp saya gak tahu mungkin sama nah sini kalian masukkan email yang valid yang kalian punya terus buat kata sandi gak usah rumit-rumit asal bisa inget aja gitu oke pilih individual atau individu kalau company biasanya untuk pabrikan juga masukkan nomor WA kalian yang aktif tentunya kalau kurirnya udah mengirim dia akan sms teman-teman ya masukkan verification code nya klik create account tunggu bentar oke disini saya sensor ya teman-teman untuk data pribadi saya nah kalau sudah seperti ini kalian buka emailnya ya saya buka melalui hp disini di refresh nah sudah ada kalian klik nanti disitu ada link gitu ya aktif your account kalian klik aja masuk ke browser atau ke chrome kalau disini saya oke ya nanti kalau sudah dia langsung aktif teman-teman nah seperti ini successful activation oke langsung aja kita masuk teman-teman karena tadi udah masuk ya disini langsung ke my account karena kita mau cek apakah kita dapat kupon semoga aja dapat nah disini nah disitu ada ya teman-teman satu kupon satu kupon klik view untuk melihatnya nah disini ada free prototype ini kupon batasnya satu bulan teman-teman ya jadi kalau kalian udah dapat kalian harus cepat-cepat untuk buat PCB gitu ya kalau sudah kita masuk ke halaman awal lagi langsung isi aja dimensi yang tadi kita udah ketahui ya tadi 120 sama 57 mili kemudian kuantitinya pilih 5 5 aja nah gini layarnya 2 layar 1 layar juga bisa atau bahkan sampai 14 layar teman-teman ya untuk buat HP ini bisa 14 layar kita double layar aja kemudian good now oke bentar tunggu bentar biarkan dulu biar dia kalkulasi dulu mengkalkulasi harganya gitu ya kita tunggu bentar ini settingan normal semua ya standar gak ada yang diubah-ubah disitu sudah kelihatan teman-teman ya ada yang free gitu free 0,00 per piece gitu ya kalau kalian mau langsung order bisa order now tapi disini saya mau coba ubah PCB nya ke warna putih gitu ya saya mau ubah PCB nya ke warna putih coba apakah masih sama gratis apa enggak kayaknya sih gratis teman-teman ya untuk warna hijau sama warna putih itu gratis coba kita coba coba aja lah oke bentar agak lama ini nah bener kan gratis teman-teman free langsung klik order now kemudian kalian akan diarahkan ke jendela pop-up seperti ini ya dimana kalian harus memilih negaranya negaranya pilih Indonesia tentunya kita cari dulu Indonesia nah ini nah ini free ya kita pilih DHL teman-teman ya karena yang paling cepat juga hongkosnya gratis 3-7 hari 1 minggu sampai ini teman-teman ke tempat kalian ke rumah kalian ke tangan kalian juga sampai 1 minggu oke kalau sudah seperti ini kita check out tunggu bentar agak lama lola emang internetnya nah ini teman-teman ini sudah mulai upload field gearbear nya nah untuk upload kalian tinggal klik upload di sini ya upload gearbear gitu klik terus kalian upload gearbear yang tadi sudah dibuat gitu ini kita upload bentuk formatnya zip ya satu kelompok itu kalau kalian unzip maka akan ada beberapa field nah sudah selesai masih 0,0 dollar kita check out belum bisa ininya belum dicentang centang dulu untuk memilih nah kita check out oke sudah sampai sini dan untuk ini untuk alamat ya teman-teman alamat harus benar-benar tepat kita isi dulu alamatnya di bagian sini add new address nah untuk alamatnya saya sensor ya teman-teman kalian isi aja sesuai dengan yang diperintahkan disini ya nah untuk registration number yang VAT VAT itu diisi NPWP atau nomor KTP kalian dan untuk yang paling bawah yang EOR itu gak usah diisi biarkan saja kosong ya oke lanjut telponnya untuk nomor telponnya kalian samakan aja yang waktu mendaftar ya nomor WA dan kalau sudah kalian pilih kuritnya DAL bener terus 00 0,0 dollar bener tinggal kalian submit kalau sudah submit seperti ini nah sudah ya ini sudah ter apa ini sudah terbeli teman-teman oke tinggal kalian lihat di bagian my order nah disini ada ya oke kebawah nah sudah ini lagi auditing apa sih auditing auditing PCB jadi lagi di auditing jadi lagi di cek dulu sama mereka PCB nya sudah bener apa enggak bisa dibuat alimesin atau enggak kalau bisa lanjut gitu ya oke mungkin sekian dulu teman-teman untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah untuk kalian mendaftar supaya mendapatkan kupon gratisnya oke dan kita ketemu lagi di video selanjutnya klik kalau kalian like kalau kalian suka dan dislike aja kalau enggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya oke selanjutnya sub indo by broth3rmax selanjutnya selanjutnya